Hai jadi siang kali ini tuh saya bersama istri lagi ada janjem bersama tim klub Geng nah janjianya itu guys makan mie ayam Tara sebenarnya sih ini kedua kalinya ya kita buat vlog disini kenapa saya buat video lagi disini karena mie ayam Tara bikin kangen guys apalagi dengan suasana dibawah pohon dan ditemani sungai kayanya yang pasti sejuk banget so enggak perlu basah-basih lagi ikutin aja ya hei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah tepatnya di hari ini di hari Rabu kita lagi mau makan siang Nina kebetulan hari ini tuh tim hairballet makan siang di isi ring tepatnya di mie ayam Tara oke nah sebelum kalian kepo lebih jauh seperti biasa ngapain intro dulu sama banget ya enggak pernah makan ayam Tara kemarin waktu labis lebaran itu dia kemungkinan dia mudik hampir dua minggu mie ayam Tara itu tutup jadi lama banget kita enggak menyukakan mie ayam Tara nah kebetulan juga kita bersama tim-tim hairballet ada juga eh si sapu askar penasaran sama mie ayam Tara guys makanya kita tuh mau kangen juga sih sama mie mie ayam Tara nya ya udah enggak perlu basah-basi lagi kita langsung ke sana aja ya oke nah kita udah mau hampir sampai di mie ayam Tara tepatnya di kampung Arab panah apotik posisi nah geropaknya udah kelihatan tuh gitu nah itu dia udah buka guys kita udah nyampai jadi sekarang kita mau turun dulu oke nah tuh mereka semua pada ngumpul-ngumpul di di siring tuh 234 nah ini mie ayam Tara nya udah lama udah nggak kesini udah Kak yang lain mana abis lebaran kemana Pak Lek lama kayaknya tutup pulang ke Jawa pulang ke Jawa berapa lama kemarin abis lebaran kan kan jualan empat hari empat hari terus telepon pulang dua mingguan ya kemarin ternyata orang tuanya meninggal Iya jadi pesan dua mie ayam sudah dipesan kita udah pesan nggak belum pesan 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 dua 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 lagi jadi sekarang kita mau lihat emasnya lagi mau ngacik bumbu mie ayam jadi dia langsung saus kecap udah langsung dimasukin jadi kita nggak perlu lagi repot-repot ya pasti racikan emas ini udah mantap udah pas rasanya telur bus jam berapa buka setengah 11 ya sini udah buka ya rata-rata jam 11 ya setengah 11 sudah cepat berarti biasa habisnya sampai jam 5 ya Pak jam 6 habis maghrib ya kira-kira berapa mangkuk itu habis 70 lah wuih Alhamdulillah lumayan 70 mangkuk sehari 70 70 70 80 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 lama aku ndak buat video jangan aku aktif enggak masih nambah terus gue udah seribuan lebih ya 1600 oh yang laki-laki tuh juga jualnya ya sama neneknya Oh ya aku lihat di YouTube juga ya jadi disini ada kerupuk tangsitnya terus ada telur rebus ada ayah orang guys Uw satta bener-bener bikin kangen kuahnya kalau gaminya ini mantap banget ya masuklah suaramu pokoknya ada yang gosip-gosip masuk gitu maksudnya ada yang gosip-gosip masuk selamat menikmati selamat menikmati pesanlah oh ini pengawalnya pengawalnya askar bahaya memang bandar bola ini bandar bola jadi harus dikawal banyak uangnya tebal lo dompetnya kau kan penasaran kan mie ayam ya pesanlah bungkus makan sini di sungai mau makan di sungai di satu bungkus satu oh iya berapa itu makan sini satu bungkus satu iya oh makan aku kecepi aku kecepi aku kecepi aku kecepi aku misalkan cemur ya enaknya kurus 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 apa naik aku tidak naik saya ajak dia makan malam dia nggak mau mana dia mau malam orang lagi daya pelada bantal sudah selesai nih sejuk ya habis makan kenyang udah langsung teka par kayak gini kapal siap bantal aja lagi langsung mimpi enak kita langsung balik aja di luarnya guys-guys ya kita langsung balik aja karena udah siang tepatnya hampir jam 1 kita mau sholat juhur juga ya udah kalau gitu kita langsung undur-undurkan diri aja ya see you the next video bye-bye